Udah kalah semangatnya Om sama Om Om. Iya, bener loh. Oke, kita live. Coba di cek dulu sebentar. Halo teman-teman, semua selamat malam. Sebentar, saya cek-cek dulu. Sebentar. Oke. Selamat gabung teman-teman semua di episode pertama kita jagungan ini. Kita jagungan itu program kerjasama antara Mahacaraka sama Sona Indo. Ada Rizki Nurahma, nanti teman-teman bisa berkenalan juga. Nah, malam hari ini kita akan kedatangan tamu, kedatangan bintang tamu, legenda Indonesia Om Don Hasman untuk tampil berbicara. Sebenarnya program jagungan ini kita lebih ke arahnya informal. Jadi, lebih ke ngobrol, diskusi, nggak seformal. Kalau teman-teman pernah mengenal Mahacaraka Akademia, mungkin kita di sana cukup formal, tapi di acara ini kita sifatnya lebih, dalam tanda kutip, jagungan. Jagungan itu di mana kita ngumpul, kita ngopi, kita ngemil, kita sambil dengar, pematerinya menyampaikan atau kita berdiskusi bersama-sama di YouTube ini. Oke, mungkin selanjutnya langsung di handle dulu sama Meta. Saya kenalin dulu, ada Meta di sini, Meta Merina. Halo, teman-teman semua. Sebentar, saya coba antin dulu. Yes, Met, apa kabar Met? Hai, hai, baik. Hai, teman-teman semua. Meta di sini itu di Mahacaraka sebagai partner saya, sebagai cewek saya sudah pasti, dia itu banyak bantu ngurusin teman-teman Mahacaraka tim, ngurusin schedule, ngurusin financial, ngurusin format acara seperti ini, yang tentu saja banyak dinikmati sama teman-teman semua. Begitu kurang lebih. Ayo, Met, silakan mungkin mau ada satu patah, dua patah kata dulu. Ya, mungkin kalau saya sih di Mahacaraka banyak kan di belakang layar. Jadi kalau misalnya teman-teman sering nonton Sandi, sering lihat listrik, pasti jarang melihat saya, karena saya lebih senang di belakang layar untuk yang ribet-ribet lah. Nah, terus, apalagi ya, kayaknya gitu aja kali ya tentang saya ya. Nggak ada yang istimewa dan spesial. Ya, baik. Oke. Jadi umumnya teman-teman semua, di acara jagungan ini, kita coba format host-nya itu saya alihkan ke Meta. Nah, Meta ini yang leading acara, nanti mungkin yang banyak mengundang teman-teman seperti Rizky, Afid, Helmy yang sudah hadir ke sini, tentu saja bintang tamu kita, Om Don. Mungkin begitu, Met, bisa ngomong dulu sama Rizky mungkin, Met? Iya. Oke ya. Kita mulai acara jagungannya. Jadi acara ini, kalau teman-teman, kayak tadi Sandi bilang, kalau teman-teman sering lihat mahasara ke Akademia, itu jauh banget sekarang sama acara jagungan ini. karena di sini itu kita ngobrol saja, bahasannya pun bebas, jauh-jauh lebih santai lah daripada mahasara ke Akademia. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, ada yang mau, nggak usah ikutin tema kita, silahkan bebas, boleh tanya, tinggal di chat, nanti saya akan bacain pertanyaan teman-teman semua. Nah, untuk malam ini, teman-teman, kita kalau yang ikutin kemarin IG Live kita ya, sesuai dengan janji kita, malam ini tuh kita bakalan kenalin, siapa sih tim mahasaraka mentor-mentornya, meskipun memang belum lengkap, atau nggak siapa sih yang ada di belakang mahasaraka dan persona Indonesia ini. Dan ada satu lagi, tamu spesial kita malam ini, yaitu Om Don Hasman. Nah, mungkin sebelum saya memperkenalkan kepada tim, saya memperkenalkan dulu, itu adalah owner-onernya ya, owner-onernya dari mahasaraka, yang mungkin banyak yang juga belum tahu. Jadi dari mahasaraka, onernya itu adalah Sandi Wijaya, itu, dan kebetulan pacar saya juga. Terus dari persona Indonesia, onernya itu Bapak Rizki Nurahma. Halo. Nah, jadi kalau yang suka ikut, suka baca, atau suka lihat kalian di Instagram, atau lihat acara-mengacara, ataupun persona Indonesia acara-acara tripnya, nah itu, nah ini nih, mereka semua yang, yang kepalanya, yang pemegang keputusan, dan itunya adalah mereka berdua ini. Nah oke, lanjut aja langsung kita kenalin, kenalin yang lain ya. Boleh, boleh kita undang dulu, ada Helmy, atau Afid dulu, Helmy dulu kelihatannya. Aku nanti ini ya, aku mute ya, nanti seolah ini mau azan, aku kan dekat masjid, biar nggak tergantung, nanti aku mute ya. Iya, oke. Oke ya, teman-teman, seperti yang kemarin-kemarin, kalau yang ikutin acara kita, seperti yang kita udah jelasin, kalau bedanya mahasaraka dan Indonesia itu adalah, kita akan ada mentorship, dimana tim mentor dari mahasaraka, itu adalah salah satunya, yaitu Helmy Rahmat. Halo Helmy. Halo, Ibu Mata, teman-teman, selamat malam. Ayo Mi, silakan memperkenalkan diri Mi. ya, apa ya, gimana-gimana, ya, saya di, nama saya Helmy, saya di mahasaraka, supporting Sandi, dan, ya, tim lah gitu, untuk, untuk di mentoring ya. Oke, ini suaranya agak kecil Mi. jadi teman-teman, kalau melihat Helmy, bisa berkunjung ke Instagramnya, at Helmy, EY, EY-nya EY Sunda, E-U-Y, ya, karena dia orang Sunda Tulen. jadi teman-teman, bisa melihat banyak foto, Helmy itu, konteksnya street photography, dan travel photography, banyak juga dari Indonesia, dia explore Bali, explore Lombok, explore Indonesia, explore Indonesia Timur, juga seringkali Helmy, berangkat, dengan mahasaraka, untuk bawa tour, misalnya ke Kyrgyzstan, Uzbekistan, menyusuri jalur sutra, terakhir kita ke Peru, harusnya, dua tahun kemarin, eh dua tahun ya, satu tahun kemarin, tahun kemarin, Helmy leading group itu, ke Monlam, ke Monlam itu, ke Monlam festival, di mana tahun baruannya, masyarakat Tibet, di China sana, tapi karena pandemi, kita pending, mungkin semoga tahun depan, Helmy udah bisa jalan lagi, sama saya, dan Rizky, dan teman-teman semua, begitu kurang lebihnya. Ya, jadi kalau teman-teman, belum tahu Helmy, memang Helmy ini, memang, mungkin jarang, tapi boleh di-check, foto-fotonya, seperti apa, hasilnya, yang luar biasa banget, dan seperti saya, sebagai muridnya dia, karena dia ada mentor saya juga, pokoknya, kalau yang kena Helmy itu, pokoknya, kalau ngajarin, sambarnya setengah mati ya, itu, makanya dekat-dekat, sama Helmy kalau trip, pasti dapat foto. Wah, berarti bisa diajarin dong, Mi ya, aku akan takut jadi murid. Jangan, jangan, jangan mau kalau Rizky Mi, susah, diajarinnya. Mi, boleh ngobrol, satu menit, dua menit mungkin. Ya, gimana, gimana, San? Mi, kalau sekarang ini, Helmy kegiatannya apa? Banyakan kemarin ini, saya dengar, Helmy ada pelatihan, untuk pendakian, atau apa, itu coba, tolong diceritain sedikit. Jadi, sebagainya, selain memotret, Helmy itu punya, punya aktivitas, atau keahlian, dia itu memanjat panjat tebing. Di Bandung itu ada namanya Skyger, pasti nanti juga teman-teman Om Don semua itu, teman-teman Skyger Bandung. Nah, Helmy jadi salah satu anggota di Skyger, dan cukup berprestasi, di dunia safety, dan perkelembingan. Mungkin Helmy bisa cerita sedikit nih? Ya, setahun ya, kita nggak nge-trip gitu. Paling kesibukan masih motret, masih motret yang dekat-dekat lah, mungkin di area-area rumah gitu, atau di dalam kota kan, cuman di bulan-bulan sekarang, baru ada beberapa kegiatan. Itu kemarin sempat. Ya, karena hidup saya nggak jauh-jauh dari berpetualang dan motret gitu ya. Sebisa mungkin tetap dijaga. Ritmenya dijaga ya Mi? Betul, betul, betul. Siap, siap. Semoga cepat beres pandeminya Mi, kita bisa jalan-jalan lagi. betul, San. Ke tempat-tempat yang cakep-cakep, apalagi sekarang kita udah ada kerjasama sama Rizky, di Pesona Indo, ditambah supportnya Om Don Hasman, itu akan jadi, kita menambah destinasi yang begitu luar biasa, bukan hanya bagus secara foto, tapi bisa bagus secara, apa ya, ceritanya, seperti itu. Konteksnya juga kita makin bertambah ya, San. Jadi, bukan cuman kita, cuman datang ke satu tempat, kita motret yang bagus-bagus aja, maksudnya bagus itu secara visual bagus, tapi kita di sini lebih, ini lagi ya San, lebih, lebih, berisi lah gitu ya. Konteksnya, malah kita makin bertambah ya. Betul, betul sekali Mi, betul. Ternyata ada lagi yang mau ditanya sama Helami. Jadi, gimana Mi, kalau lu, kalau lagi trip, lagi trip itu ngajarinnya gimana Mi? Kan banyak yang gak tau ya, jangan kasih tau. Saya sebagai murid nih, ya tahu percis. Ya, kalau, kalau yang terbiasa, apa, yang udah biasa sama Mahacaraka ya, yang pastinya, apa, supporting di mentoring ya, di sana. Jadi, teknis, non-teknis ya, kita aplikasiin di, di lapangan gitu. Dan, sebelum, sebelum berangkat juga kita kan sharing-sharing dulu ya, Bu Meta. ya, betul. Betul, jadi, sebelum berangkat kita godok dulu, persiapannya sematang mungkin, supaya nanti di lapangan juga kita gak keteteran gitu. Sebisa mungkin, walaupun, ya namanya jalan bareng kan gak, misalkan kita jalan beberapa orang, kan gak semuanya juga tertib gitu. Jadi, itu yang uniknya di sana gitu. Tapi, ya, kita bantu lah, kita bantu semaksimal mungkin, mengakomodir apa yang, yang teman-teman, inilah apa, yang teman-teman, butuhkan mungkin ya. Oke. Ya. Jadi, mungkin saya perlu cerita sedikit ya, teriski juga mungkin karena, apa namanya, gimana Helmy di lapangan. Jadi, biasanya teman-teman ya, kenapa, kemarin kan kita pernah bahas tuh, kalau peserta macerakan ada 6, ada 12, kalau misalnya bisa 12, biasanya itu yang turun, kedua ya, biasanya Sandi, Helmy itu turun semua. Nah, dalam mentoring itu tuh, biasanya itu mereka itu, akan melihat siapa yang, harus ditemenin terus, motonya, karena satu dan lain hal, atas penilaian mereka, dan ada yang bisa dilepas, dan akan direview kemudian, itu yang namanya disebut dengan, mentorship intense, untuk maha carakan, dan nantinya pun, akan kita lakukan di persona Indonesia. Gitu kan ya, Mi ya? Ya, ya, ya. Gitu teman-teman. Jadi, teman-teman buat teman-teman yang, aduh, kayaknya gue belum bisa deh, apalagi harus motret festival, yang harus movementnya cepat, atau misalnya harus motret di ekspedisi, yang udah capek banget, itu pasti, kita nggak, maksudnya, dari tim, baik maha carakan dan pesawat Indonesia, itu tidak mungkin, kita akan lepas begitu aja teman-teman, jadi nggak usah waktunya, bukan promosi, tapi itu memang yang terjadi. Ya, teman-teman ya. Betul. Ya. Ya, oke, mungkin, udah ya Helmy ya, saya kenalin yang lain ya. Oke. Boleh sambil menenalin aja dulu videonya Mi. Oke, boleh. Saya mute ya. Ya, silahkan. Makasih. jadi selain Helmy, ada juga, ini mentorship, mentorship di Mahacaraka, sebenarnya ada beberapa lagi, tapi kebetulan hari ini, hari ini berhalangan, yaitu yang kedua ini, yang akan saya perkenalkan ini adalah, Afid. Afid. Muhammad Afid. Muhammad Afid. Ya. Hai Fit. Halo. Ya. Selamat malam. Halo Fit. Gimana kabarnya di Bandung, Fit? Baik. Alhamdulillah. Udah dua hari ini cerah, langitnya biru. Sebelumnya hujan terus. Nah, teman-teman, untuk yang belum tahu tentang Afid ini, boleh ngecek ke Instagram-nya. Apa, Fit? Instagram-Instagram Afid? Instagram-nya at Afid Muhammad. Dicari, dicek aja. M-nya double. Afid Muhammad. Nah, di sana itu pasti banyak yang kagum, sama foto-foto, terutama foto-foto kucingnya. Itu keren banget, nanti aku juga pernah jelasin, tentang foto kucing sih. Oke lah. Nah, aku selain foto, apa namanya? Apalagi? Oh, saya selain motret, ini saya, ini ya mengajar di, Universitas Mamadiya, Bandung, saya ngajar, jurusan elektro, gitu ya. Nggak nyambung ya saya. Iya, nggak nyambung. Gitu. Gitu deh. Sama, paling ya itu hobi. Apa? Jadi Bapak dosen, terus sekaligus Bapak foto ya, Fit, ya? Iya, terus apa lagi ya? Paling saya hobi gitu ya, kuliner baso mungkin. Perbasoan. Teman-teman boleh follow tuh, pasti nanti kalau follow yang punya Afi, itu pasti dapat tambahan, ini, tambahan, apa itu namanya, tambahan pengetahuan tentang di mana makan baso yang enak di Bandung. Iya. Gitu. Gitu ya, Fit. Aku mute dulu ya. Oke. Lagi azan soalnya. Oh iya. Fit, jadi, teman-teman, mungkin saya kenalin sedikit Afi, saya tambahin dari apa yang sudah disampaikan sama Meta, sama Afi. Jadi Afi ini, lebih banyak, dia mengerjakan proyek, mini-mini proyek, seperti proyek kucingnya, proyek, ada, ada beberapa lagi yang lainnya pasti, dan banyak kok, jadi Afi ini, menjadi pemerhati buku fotografi, mengkritisi buku fotografi, juga dia secara keilmuan, secara teori, itu betul-betul ngelotok, dan betul-betul, apa ya, bisa memperdalam, satu topik tertentu, begitu loh. Sekarang dia lagi, sekarang dia lagi konsen sama fototerapeutik, fotografi dijadikan sebagai alat untuk terapi. Nah, ini pasti menarik, kalau teman-teman tertarik, nanti silahkan kontak Afi, DM di Instagram sama Afi, tahu nanti kapan-kapan kita buatkan jagungan, kita ngombrol sama Afi, tentang fototerapeutik itu apa. Kurang lebihnya teman-teman. Met, mungkin intro-intronya apakah cukup, atau masih ada lagi, Met? Kayaknya udah ya, jadi langsung aja kita, saya panggilin untuk yang kamu spesial kita malam ini ya teman-teman. Jadi spesial banget nih, kita mau ngobrol, kita semua nih mau ngobrol sama Om Don Hasman. Halo Om Don Hasman, udah nyalain loh sih? Masih di mute kelihatannya Om Don. Ya, aman. Udah ya Om. Hai Om. Terima kasih, selamat malam. Malam Om. Meta, bukan main baru lihat Anda ini. Senyumnya bukan main. Kan-kan gak? Kan-kan Om. Saya tinggal di Depok. Ya, jadi teman-teman, malam ini kita benar-benar spesial banget nih, bisa ngobrol sama Om Don Hasman. itu buat ngobrolin perjalanannya beliau tentang banyak hal, banyak tempat yang pastinya pasti seru. Dan mungkin ini pasti saya alihkan ke Sandi ya. Ya Sandi ya. Boleh, boleh. Ya, oke. Om, nanti Sandi yang itu sama Om ya Om. Jadi malam teman-teman semua, jadi saya yakin, tanpa harus dikenalin, teman-teman pasti sudah mengenal siapa sosok Don Hasman, sosok petualang, fotografer, yang bersahaja, ramah, legendaris, penuh dengan semangat, luar biasa sekali. Tadi juga kita di awal, sempat, Afid itu istilahnya nyeletuk, nyeletuk itu dalam bahasa Sunda, berkomentar. Waduh, saya kalah semangatnya sama Om Don yang sudah usianya 81 tahun ya sekarang Om Don? Ya, masuk 81 sekarang. Luar biasa. Jadi, sangat sedikit teman-teman kalau kita bicara dalam konteks traveling, petualangan, atau fotografer memasuki usia 81 tahun masih istilahnya diberikan berkat, kesehatan, juga apa ya, kesempatan yang begitu luar biasa seperti Om Don ini untuk mengeksplore banyak hal di dunia, ya terutama di Indonesia. Malam hari ini, teman-teman, sesuai dengan tajuk kita, kita akan bicara, kita akan ngobrol lebih dalam mengenai retracing Indonesian spice route. Gimana, bagaimana kita Om Don nanti sedikit memaparkan materi melalui foto-foto akan menelusuri kembali jalur rempah di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Om Don mungkin mau satu patah, dua patah kata dulu mengenai jalur rempah atau apa yang akan kita bicarakan sebelum masuk ke berbagi foto? Oh ya, tentang jalur rempah-rempah yang ada di Indonesia sampai ke seluruh dunia, itu sebenarnya sudah dimulai dari sekejap 5.000 sampai 7.000 tahun yang lalu. saya menelusurinya jalur rempah-rempah itu selama 50 tahun terakhir. Itu diawali tahun 71 saya pergi ke Timur Portugis dimana Portugis itu menguasai Pulau Timur itu selama hampir 500 tahun dan itu karena di timur bagian timur itu itu yang istimewanya itu kayu cendana kayu cendana itu diperlukan di India dan di banyak tempat sampaikan ke Afrika di Mesir itu digunakan kayu cendana dan selanjutnya karena jalur sutra yang juga banyak membawa rempah-rempah jadi sepanjang jalur sutra itu itu jalur sutra itu jumlahnya itu puluhan itu yang dari Cina itu dari RRT dari Tiongkok itu diawali dari kota Sian itu menuju ke barat itu banyak sekali melewati daerah-daerah yang berbahaya dan kalau ada satu lagi jalur sutra yang paling utama itu yang dari India yang dari New Delhi itu dia menuju ke arah utara dan ketemulah jalur sutra dari Tiongkok itu di Afganistan baru dari Afganistan itu terus berlangsung ke barat jalur sutra itu sudah lama sekali ada itu dan saya lebih banyak ingin mengupas ingin menjelaskan tentang jalur rempah-rempah yang lewat laut dimana orang-orang Bugis Mahakasar pelaut-pelaut Bugis Mahakasar yang tangguh itu dengan finisinya maupun yang lebih kecil itu itu banyak sekali membawa rempah-rempah menuju ke arah barat yaitu ke Semenanjung Malaya sampaikan ke pernah sampai ke Madagaskar kalau soal yang ke Madagaskar itu lain kesempatan kita bicarakan tetapi itulah gara-gara jalur sutra ditutup dari situlah kehancuran Indonesia itu diawali yaitu jalur sutra yang di darat itu dua kali sudah pernah ditutup tahun 1405 dan tahun yang berat itu yang tahun 1553 kerajaan Ottoman itu di Turki itu dia menutup jalur sutra di darat itu dan juga Cina menutup juga wilayahnya untuk dimasuki oleh orang-orang asing dan disitulah bangsa-bangsa barat yang biasanya mendapat supply mendapat pasokan rempah-rempah dari Turki yaitu Konstantinopel yaitu di Istanbul itu wah kalau Istanbul itu mungkin tanya Sandi itu dan teman-temannya itu pasti mereka tahu dari situlah pelaut-pelaut dari Eropa terutama Portugis dan Spanyol Belanda Inggris Jerman itu berlomba-lomba untuk ke arah timur mencari jalur untuk menuju ke timur yaitu diperkirakan dari India itu ya betul sebagian dari jalur dari bahan repah-rempah itu memang paling banyak terutama lada itu lada itu bukan main mahalnya itu kira-kira sekitar 3000 kali harganya sampai di Inggris itu kira-kira 1 gram lada itu sama dengan 1 gram mas dan itu sangat disukai untuk berbagai keperluan di bangsa-bangsa masa lampau di abad ke-14 ke-15 sampai ke-16 terus itu dan ingat bahwa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain kecuali dari Nusantara yaitu dari Maluku yaitu biji pala dan cengkeh itulah yang paling istimewa yang dikejar oleh berbagai pelaut untuk sampai ke pusatnya itu sampai-sampai Kolumbus itu Christopherus Kolumbus orang Italia orang Italia penjelajah dari Italia itu dia berikhtiar untuk menuju ke barat karena sudah diketahui di awal abad ke-16 itu bahwa di awal abad ke-15 itu dari para filsuf itu diketahui bahwa bumi ini bulat jadi kalau pergi ke arak barat sekalipun lewat laut itu itu pasti akan menuju ke timur juga Christopherus Kolumbus itu tahun 1492 atau 1993 itu dia sampai makanya bangsa yang dia temui di Amerika itu bangsa Indian dikira dia sampai di Indian tapi Christopherus itu Kolumbus itu bukan orang pertama yang menemukan bendua Amerika yaitu bangsa Viking bangsa Viking itu lima abad sebelumnya Kolumbus itu sudah sampai di Amerika di Amerika utara Kanada dan Amerika yang sebelah utara seperti kayak macam New Hampshire sekarang itu itu mereka sudah sampai itu ada bukti-bukti ilmiah yang menandakan bahwa Viking itu sudah sampai ke sana ke Amerika itu abad ke-10 bangsa Portugis itu abad ke-15 dan yang kita mau bicarakan ini jalur rempah-rempah yang dikejar oleh bangsa-bangsa Eropa yaitu Portugis dan Spanyol serta Belanda dan Inggris itu mereka berlomba yang sampai dahulu yang lebih awal itu si Vasco de Gama itu tahun 14-11 14-14 14-14 tahun berapa ya 14-21 ya 14-11 15-11 maaf tahun 15-11 dia sampai di Ternate itu dan terus ke Banda kalau Spanyol 10 tahun kemudian 18-21 tadi Om Don sempat 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 mengomong sedikit disitulah awal kesengsaraannya di Nusantara nih Om di Hindia saat itu ya terjadi mulai kolonialisme atau gimana Om Don betul itu awalnya itu monopoli itu itu yang utamanya itu pulau Banda itu Banda itu dijadikan pusat rempah-rempah oleh bangsa Portugis kalau Spanyol itu lebih banyak ke arah Maluku Utara tapi akhirnya dia lebih banyak menuju ke Filipina Spanyol karena ada pembagian wilayah dan ingat dunia dibagi dua oleh Paus waktu dulu itu itu di tengah samudera Atlantik itu ya di garis saja yang sebelah barat itu itu boleh wilayahnya Spanyol yang Atlantik sebelah timur itu wilayahnya Portugis itu itu ribut terus dan yang paling kasihan itu cikal bakal awal dari kehancuran Nusantara waktu itu itu diawali di Bandar itu Belanda datang ke sana itu untuk berdagang ingat VOC yang tahun 1602 didirikan itu itu awalnya itu perjanjian perdagangan belakangan monopoli monopoli rakyat itu tidak suka itu itu yang akhirnya Belanda ingin menguasai secara keseluruhan kesian tepat 400 tahun yang lalu tahun 1621 itu 14.000 rakyat di Pulau Bandar penduduk Pulau Bandar waktu itu ada sekitar 15.000 itu habis itu pembantaian besar-besaran saya juga tidak tahu apakah orang Bandar ini atau orang di Republik Indonesia ini tahu kekejaman Belanda itu di Pulau Bandar itu 14.000 kalau kita bilang satu manusia itu satu penduduk Pulau Bandar itu 3 liter darahnya darahnya orang Bandar habis itu banyak yang melarikan ke gunung yang akhirnya itu sampai bunuh diri terjun dari jurang atau sengaja lebih baik dia mati karena kelaparan daripada dijadikan budak oleh Belanda itu hanya ketinggalan tinggal seribu orang dan yang paling kejam itu 400 orang wanita dan anak-anak itu ditenggelamkan di laut 400 tahun yang lalu dan itu rempah-rempah itu nanti saya perlihatkan itu gara-gara rempah-rempah jadi rebutan dan akhirnya kita dijadah kita dijadah oleh Belanda itu bukannya 350 tahun itu yang mengatakan 350 tahun itu tidak mengerti tentang antara penjajahan dengan perjanjian perdagangan awalnya perjanjian perdagangan kira-kira hanya sekitar 150 tahun atau mungkin lebih pendek lagi dari itu itu yang benar-benar kita dijadah oke dengan kata lain kalau kita ingin menelusuri jalur rempah itu sendiri kalau kita bicara di Indonesia berarti itu ada di Banda Om Don awalnya di Banda itu juga Maluku seluruh pulau-pulau Maluku pulau-pulau yang ada gunung apinya itu tidak ada di tempat lain tetapi akhirnya itu oleh bangsa Perancis atau bangsa Jerman itu bukan Belanda itu itu mencuri bibitnya di bawah lari itu ke Sanzibar itulah cengkeh yang ada di Sanzibar itu adalah diselundupkan tapi soal menyelundupkan bibit itu dari dulu terjadi termasuk Indonesia kita tidak akan pernah punya pohon karet kalau tidak diselundupkan oleh Belanda dari Brazil dia masukkan ke dalam tabung bambu itu dibawa pakai kapal laut untung kapal lautnya kapal layarnya selamat pas lagi sedang di selat Sunda itu Gunung Krakatau hampir meretus dan sudah banyak batu apung tapi selamat dan juga ingat apa yang ada di Dieng itu karika terus lagi jamur segala macam itu hasil selundupan yang dibawa dari luar negeri itu dan ingat kita kita tidak akan makan tomat kita tidak akan ngisap tebakau ngisap rokok kita tidak makan jagung kita tidak pernah mungkin akan merasakan pedesnya sambal itu kalau tidak dari Peru jenisnya ada jenis cabai tertentu yaitu yang seperti Andaliman yang ada di sekitar Danau Toba itu juga masuk cabai ingat cabai itu bukan sayur itu buah itu mirip terong segala macam itu itu buah buah cabai itu itu bersyukur ada Spanyol yang membawa ke Indonesia mungkin juga oleh Belanda juga belakangan itu saling pertukaran tapi soal rempah-rempah sekali lagi itu itu bukan main banyak darah banyak kehancuran terjadi itu di tempat asalnya itu hancur-hancuran di pembawanya yang yang berusaha menguasai itu juga hancur-hancuran perang itu itu ingat karena kalau tidak karena rempah-rempah itu yang ada di yang wanita mata biru yang ada di Aceh itu pernah denger kan di Aceh itu Sandi yang berwarna matanya biru terutama Aceh Jaya itu itu tahun 1604 itu Sultan tidak malu-malu minta dibawakan dua wanita Inggris yang akhirnya itu mungkin di akhir di pertengahan tahun 1600-an itu dibawakan ingat orang-orang itu Inggris itu Puritan sekali kan itu tabu itu untuk menikah atau dinikahi oleh orang yang bukan Puritan tapi dari situlah keturunannya itu yang bermata biru itu jadi kira-kira soal itu kita juga dari perdagangan rempah-rempah itu kita banyak mengenal budaya seni budaya juga bahasa dari hasil rempah-rempah ingat dunia kalau tidak ada rempah-rempah Indonesia itu masakannya hambar tidak akan pernah ada di Mesir para Firaun itu kalau tidak pernah ada kapur barus dari desa barus di Sumatera Utara jadi sudah lama sekali perdagangan rempah-rempah yang dari Indonesia ke barat tapi dari barat juga kita masuk berbagai macam jadi terjadilah pertukaran itulah istimewa saya mengikuti jalur sutra itu jalur sutra di daratnya itu penasaran pengen tahu bagaimana rempah-rempah kita di bawah itu waduh tiga bulan saya nyetir mobil itu dari Inggris itu sampai ke India dokumentasinya masih lengkap sedikit sekali dan sudah tidak tahu kemana itu saya hanya pakai film hitam putih cuma mampu waktu itu beli empat roll dipinjam dua roll itu sama wartawan tidak pulang tapi kalau masih ada dokumentasinya kapan-kapan boleh kita sempatkan untuk berbagi cerita bersama Pak Hoke Pak Hoke juga kan beliau ini sedang menyusuri naik mobil Om Don dari jalur sutra dari jalur menuju Himalaya jalur tehnya Himalaya Om Don itu sangat-sangat menarik pastinya ya betul ya itu memang perdagangan atau dari pusat-pusat penghasil rempah-rempah dan segala yang kemudian menjadi minuman teh teh asalnya dari Cina kalau kopi itu dari timur tengah mungkin dunia akan hambar dan tidak ada bisnis kalau tidak ada kopi itu Om Don mungkin boleh sambil di-share saya akan siap bentaran jadi teman-teman sambil menunggu Om Don boleh saya tambahkan sedikit kenapa kita kita coba galakan jalur rempah ini di pihak Mahacaraka dan Pesona Indo kita punya program satu namanya Cerita Nusantara dimana kita akan membuat tour antara Mahacaraka tour fotografi antara Mahacaraka dengan Pesona Indo dengan banyak destinasi-destinasi yang legendaris legendaris itu yang bukan hanya bagus secara visual tetapi kita bisa melihat itu dari segi sejarah bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang dan ini bukan hanya trip pendek tetapi bisa menjadikan satu proyek proyek yang berkelanjutan dari cerita Nusantara ini paling enggak supaya kita punya kesadaran bahwa di Indonesia bukan bukan hanya itu-itu tempat fotografi itu bukan hanya promo lagi Bali lagi bukan hanya settingan di Rumpin atau Suradita tetapi banyak yang kita bisa telisik dari sudut pandang sejarah sudut pandang etnografisnya dari sudut pandang antropologis atau dari sudut pandang kebudayaan itu sendiri nah disitulah Rizky dan saya berinisiatif untuk mengundang Om Don membuka acara jagungan ini dengan temanya retracing Indonesian Spice Road men-trace ulang mengkisahkan kembali bagaimana perjalanan dari jalur rempah itu pada masa lampau Indonesia pernah mencapai masa kejayaannya kita tahu sendiri kalau kita melihat konteks sejarah di jamannya Majapahit tapi jauh sebelum itu Indonesia sudah dikenal dengan sumber penghasil rempah dimana garusan Om Don sampaikan kalau gak ada rempah dari Indonesia gak pernah ditemukan makanan di dunia itu hambar dan kalau kapur barus gak pernah dibawa ke Mesir itu gak bisa viraun-viraun gak bisa dibalsam gak bisa diselesaikan urusan kematiannya itu jadi Indonesia saat itu memegang peranan penting sentral untuk urusan rempah-rempah nah kita perlu orang atau individu atau fotografer sekaligus budayawan yang paham betul mengenai jalur rempah ini dan salah satunya pastinya Om Don seperti itu Menggok Om Don silahkan ini saya lebih banyak akan menjelaskan tentang tempat-tempat tujuan wisata di Indonesia Timur yang sebagian besar juga merupakan pusat penghasil rempah-rempah kita lihat kalau gambaran ini sudah dapat terlihat Kak Sandi sudah sudah ini di Pianemo ini satu tempat di Raja Ampat di Papua Barat ini sungguh sangat istimewa dan pulau-pulaunya itu itu jumlahnya itu berkisar hampir seribuan barangkali itu jadi kalau dibilang pulau seribu itu beneran kali itu yang foto di bawah bukan milik saya itu karya dari Pak Ediansah itu nah ini juga bukan karya saya ini karya Lisbeth ini orang Denmark ini sahabat saya sangat istimewa di sana banyak tempat-tempat yang istimewa belum di explore kalau saya memang sebenarnya seneng mendaki gunung motret pemandangan selalu di samping memotret juga saya membuat catatan untuk dibagikan menjadi buku akhirnya kalau kesampaian gunung Rinjani dengan danau segara anaknya yang di tengah hitam itu gunung Barujari ini dari arah selatan jadi kalau memang mau memotret gunung Rinjani itu jangan motret dari kepalanya motret dari seberangnya supaya wajahnya kelihatan karena itu ada saya ini foto yang buat Ray Saputra ini di salah satu bibir kaldera di gunung tambora gunung api tambora jadi ini malam hari istimewa banyak yang gak pernah tahu kalau ada namanya gunung ibu itu gunung api di pulau Halmahera itu tidak jauh dari Jailolo ini Bunaken banyak orang tahu Bunaken istimewa itu kalau ada orang yang sebelum tahun 64 pernah menyelam di sini berarti dia lebih dulu saya tahun 64 menyelam di situ snorkeling dalamnya semacam itu itu saya kira-kira 30 tahun yang lalu 35 tahun yang lalu kita pantai kita banyak sekali ini dimorotai pantai pasir putih teluk gorango indah bukan main indah ini pantai teluk yang ada di Lamalera ini kebetulan lagi sedang ada persiapan untuk penangkapan ikan paus ingat ikan paus itu bukannya diburu itu diambil karena menurut penduduk Lamalera itu bahwa Tuhan mengirim ikan paus itu ke Lamalera untuk diambil dia memanfaatkan daging dan lemaknya itu untuk digunakan jadi ini foto set ini tentang pemberkatan anak-anak di pantai Lamalera Om Don aku mau nanya yang Lamalera tadi itu kan yang paus itu ya yang paus itu romo ini bukan yang sebelumnya yang pemburuan ikan paus iya kan pemburuan ikan paus ini memang aku udah ngincer lama banget ini lama banget cuman infonya susah banget ini Om Don mau terkesana gak waktu itu ya aku datang ke Lamalera Lamalera berkali-kali pada saat itu maksudnya Om Don ini pas memang ada info untuk ritual ini atau memang sudah jauh-jauh hari mesti nunggu itu nunggu kan nunggu sekitar berapa minggu Om Don wah dan inget kalau dia ada yang teriak itu baleo wah itu ikan itu turun semua perahu-perahunya itu layarnya dari pandan ya kayak macam tikar itu ini waktu itu Om Don berapa berapa hari waktu itu Om Don waduh kalau pergi ke sana itu paling tidak juga dua minggu itu ada di ini tahun berapa sih Om Don ini dia akan ikannya itu lewat itu kan ini tahun berapa foto Om Don ingat gak tahun berapa fotonya dari tahun 80-an saya oh enggak ini foto ini yang pada saat itu oh enggak ini kira-kira tahun ini sekitar 6 tahun yang lalu ini ini 6 tahun yang lalu masih udah pakai digital ini lanjut Om Don lanjut ini di Teluk Jailolo ini ada upacara masjidnya itu dan pohon kelapa pohon cengkeh pohon pala itu banyak di sekitar situ pohon pala dan cengkeh itu banyak hidup subur itu di daerah tanah yang banyak endapan abu vulkanik dan ingat Indonesia itu bukan hanya bunaken atau tempat-tempat lainnya itu ini di Morotai indah sekali Morotai ada bisa kasih makan ikan hiu di sana di dasar lautnya ini dan orang-orang di Maluku Utara itu sangat sayang terhadap lautnya mereka selalu menjaga dan mendoakan supaya mereka tetap bisa mendapatkan kelimpahan ikan itu ada upacara di Ternate ini ingat Ternate juga merupakan cikal bakal dari Vasco de Gama yang tahun 15-11 itu mendarat dan kerjasama dengan Sultan-Hultan Ternate itu sekarang semacam ini ini 2-3 tahun yang lalu bulan Juni keadaannya di Ternate itu Anda bisa nikmati makan di tepi laut itu dalam suasana angin laut dan terbuka di tempat terbuka ada salah satu itu ikan cocor bebek katanya itu dimakan dengan sambal itu pisang goreng dan kopi dengan buah kenari biji kenari makanannya sudah daerah Ternate istimewa nah gara-gara ini Indonesia Nusantara kena jajah ini biji pala sama yang di sebelah kanan itu cengkeh itu kalau kayu manis itu bukan tanaman Indonesia asli itu kita didatangkan dari Sri Lanka itu kalau yang warna-warna merah itu yang disebutnya puli puli pala itu jauh lebih tajam rasanya ketimbang biji palanya Om Don boleh diperlambat sedikit untuk fotonya agak terlalu cepat rasanya oke ya jadi inilah gara-gara ini bangsa-bangsa di seluruh dunia ini berikhtiar untuk cari jalur ke tempat aslinya dimana tempatnya rempak-rempak itu berasal itu ini yang fullinya ini selalu dijemur di situ itu sangat sayang itu buah palanya itu dibuang saja padahal itu dibuat manisan itu sangat enak sampai-sampai ada tarian itu tarian itu biji pala yang dimainkan itu kalau ini yang bunga cengkeh ingat cengkeh kalau sudah berbunga itu sudah tidak kualitasnya sudah tidak baik dia sebelumnya bunganya itu terbuka itu yang harus dipetik dan dijemur ini pohon cengkeh yang nomor tiga ini yang nomor dua saya masih punya yang nomor satu itu dia usianya 400 tahun kalau yang ini hanya 250-an tahun 200 tahun lebih ini yang ada di Ternate ini sayang pohon cengkeh banyak yang terbangkalai ini ini mati ini yang ada di Gambesi agak sebelah timur dari pulau Ternate ini tapi heran kenapa ya di lagu-lagu Indonesia kita lebih menghargai itu bunga melati katanya pujaan bangsa bunga melati yaitu seniman punya bisalah dan ingat untuk kawasan wisata yang saya boleh anjurkan itu kalau mau melihat suasana yang masih alami itu datanglah ke Raja Ampak ini disebutnya pintu gerbang di dekat pulau Lalelkai di atas kepulauan Misol kalau sore hari macam begini dan ingat disana itu ada banyak sekali pulau-pulau pohon natal ini ini tinggi eh kira-kira bangunan sekitar 10-12 tingkat ini tinggi istimewa itu nah disana juga ada banyak formasi-formasi batu yang disebutnya batu sepasang pengantin macam inilah tuh pengantin ini alam yang membentuk ini alam yang membentuk sampai dia jadi semacam ini ini di Luloda ini di salah satu tempat yang disebutnya Mari Mari Proto apa tuh di Halmahera Utara ini Halmahera Barat maaf ini ini bagus sekali tempatnya ini ada di Luloda ini air terjun yang langsung ke laut dan ini yang di pantai Teluk Gorango ini ini kebetulan perginya bareng dia habis pakai sun lotion itu saya bilang tunggu dulu sebentar aja saya pengen motret dapatlah 10 rekaman dia berenang itu airnya jernih disana dan banyak orang belum datang ke tempat ini dan sampai sekarang juga tidak diketakui usianya diperkirakan ini sekitar 3000 tahun budaya 3000 tahun yang lalu ingat 3000 tahun yang lalu Indonesia belum kenal metal belum kenal besi jadi tidak tahu ini budaya apa yang hilang ini ini patung-patung besar ini ini saya hanya ambil beberapa aja itu ada berkisar antara 4 sampai 500 patung bagus-bagus dan ini pasti dan juga ini yang disebutnya kalamba ini kemungkinan ini menjadi batu untuk kubur ini sama seperti kayak waruga di Sulawesi Utara Minangasa hanya ada di dua tempat yang tadi patung-patung itu yang macam ini ini ada di Easter Island di dunia cuma ada di dua tempat kalau yang macam ini yang gentong-gentong besar itu hanya ada di Laos jadi di banyak tempat lain itu ada yang gentong besar terbuat dari batu tidak tahu budaya mana ini yang membentuknya ini bagus di sana itu dan Sumba Sumba juga itu istimewa terkenal dengan bangunannya yang istimewa sama tenunnya tenunnya bukan main wah maaf wah saya lupa ada dimana itu ini rumahnya ini kalau harus dibentuk lagi satu ini bentuknya satu rumah ini biaya mungkin miliaran ini karena bahannya mahal kasih makan orang yang bekerja untuk membangun rumah ini ini yang mahal ada satu diantaranya itu ibu siapa itu yang punya golden mississippi itu aqua itu itu dia bangunin satu itu itu gersang daerah sana tapi kalau hujan mau datang itu tempat gersang itu jangan kira di sana juga ada sawah hijau juga ada di Sumba itu bukannya Savana saja ini yang dia punya kain Sumba nya ini istimewa itu tenun ikat double ikat di dunia cuma ada di dua tempat India sama di Indonesia tenun double ikat ini Sulawesi Tengah bajunya dua orang yang pertama yang bajunya warna hitam agak pudar itu itu dari kulit kayu istimewa kita ini kita pergi ke Raja Ampat ini tari-tariannya sangat istimewa itu tarian perang biasanya itu di sana kalau di Halmahera itu di Maluku Utara wilayah Maluku itu tari-tariannya itu bagus sudah bercampur dengan hal-hal yang berkaitan dengan islami bagus sekali tari-tariannya bagus waduh hutan kita kalau orang itu banyak sekali aktivis lingkungan hidup itu bilangnya hutan kita habis segala macam dia gak pernah tahu dia gak pernah terbang itu di Sumatera itu itu orang bisa hilang itu gak ketahuan kemana itu di seluruh pulau belum lagi kalau ke Papua waduh waduh masih luas itu saya tunjukin kalau dia bilang hutan kita habis itu memang saat sekarang ini itu dekat sekitar Bovendigul itu 2 juta hektare lagi dibuka untuk kelapa sawit punya petinggi ini saya pinjam ini dari penghuni hotel dari petugas hotel ini air terjun raja ini di Morotai ini namanya The Aloha itu ini diambil dari Ternate itu di latar belakang itu yang dikejauhkan itu Pulau Tidore itu itulah tahun ini Sandi 500 tahun ini kalau bisa kita terbitkan buku Persahabatan Indonesia dengan Spanyol ini tinggal 6 bulan lagi karena di sana itu peringatannya itu 8 November oke dia mau datang ke Ternate tanggal 6 tidak diterima oleh Sultan Ternate akhirnya dia pergi ke itu dia pergi ke Tidore itu Magellans Magellans tidak pernah sampai dia mati di Filipina oke ingat banyak pelaut dari Indonesia yang pulang dibawa pulang ke ini ke Spanyol itu minimal ada 3 dari Timor jadi di Spanyol dengan Indonesia itu kan memperingati ke 800 apanya tadi maaf yang jelas ya perdagangan dan persahabatan tanggal 8 November ini tepat 500 tahun tepat 500 tahun dan juga tepat 400 tahun peristiwa pembantaian oleh Belanda di Bandar tahun ini ada 2 peristiwa besar yang ratusan tahun lalu ini orang suku Tabaru ini dari Teluk Jailolo ini nah ini lihat orang-orang di Timur Indonesia ini Papua Barat ini juga ini orang dari Maluku Utara ya itu kira-kira kita motret terus selama dalam suasana yang menyenangkan rekam Anda punya foto-foto agar bisa dibagikan kepada mereka siapa tahu ada yang berminat untuk akhirnya bisa datang dan menikmati banyak tempat yang sangat sangat istimewa Anda lihat Pasir Putih Dodola di itu apa ya Dodola ini di lepas pantai Morotai ini yang dibangga-banggakan Riviera Anda boleh lihat itu pantainya mana lebih bagus dengan ini Pasir Putih itu lihat itu Wah Indonesia bukan main ini salah satu pulau terluar Pulau Likiwar di Papua ini di wilayah Kabupaten Sarmi ya indah memang Indonesia yang punya gunung punya laut punya dasar laut istimewa budayanya seninya bukan main teluk saleh ini habis ini bener-bener masih banyak sudah lah cukupin sampai sekian dulu terima kasih banyak mantap mantap Om Don luar biasa jadi persona di sepanjang jalur empah ini kelihatannya banyak sekali yang bisa di eksplor Om banyak banyak tempat yang bagus belum lagi Sulawesi Utara nanti kalau Anda berminat itu akan membuat sebuah itu cara baru itu bagaimana ke puncak gunung api itu bukannya mendaki naik tapi kita turun kita sampai ke puncaknya saya antar Anda siap-siap belajar menyelam saya masih punya tiga sertifikat menyelam dan dua internasional satu berat yang satu dari Indonesia itu pasukan katak berat jauh lebih berat dibanding yang dua internasional karena kehususannya ya ya gitu kira-kira Sandi kalau ada kekhilapan mohon maaf tetapi kita masih Indonesia yang demikian istimewa masih banyak tempat yang bagus di Indonesia Anda belum tahu itu di Kalimantan Timur itu di Berau itu ada danau itu dua rasa danaunya ada di atas sekitar kedalaman 4 sampai 5 meter itu ikan air tawar di bawah 5 meter itu itu ikan air laut karena airnya asin itu itu namanya Danau Dua Rasa itu di waduh dekat biduk-biduk gitu itu biduk-biduk juga kalau mau cari pohon kelapa itu itu kalau saya bilang setengah juta dikit kali pohon kelapa sepanjang kira-kira 30 kilometer itu pantai pohon kelapa semua itu belum lagi di Raja Ampat itu sungai sungai airnya biru benar-benar biru wah banyak belum lagi budayanya kita aduh Sandi Indonesia memang kaya kita punya segalanya ada kalau di Eropa itu nunggu musim dingin Anda baru bisa main ski di Indonesia tiap hari kalau Anda mau main ski dan berani main ski itu masih ada glacier yang bisa ada saljunya masih bisa main ski di Papua nah ini saya sangat khawatir dulu kita karena rempah-rempah Nusantara kena jajah habis-habisan dan sekarang saya tidak tahu karena mineral itu hampir-hampir kita kena jajah dan tidak tahu yang nickel ini apakah kita akan kena jajah saya juga tidak tahu tapi rasanya nickel tidak akan berumur panjang karena tidak seperti bahan bakar yang digunakan untuk mobil kapal pesawat terbang segala macam transportasi itu kan pakai bahan bakar minyak minyak kan bertahan ratusan tahun apakah nickel akan bertahan seratus tahun karena mungkin magnet akan lebih penting nantinya penggerak pakai magnet nantinya kira-kira begitu Sandi kunjungi cintai jaga Indonesia Indonesia bagian barat juga masih istimewa pasti saya punya seratus dua puluh tujuh gunung api waduh saya aja tidak pernah habis itu saya paling-paling separohnya negara di dunia aja itu saya kalah sama Sandi itu kira-kira seperempat negara di dunia Sandi sudah datang saya belum sampai seperempatnya Sandi tapi pengalaman Om Don memang luar biasa jadi apa banyak menginspirasi banyak menginspirasi terima kasih banyak Om Don sama-sama mohon maaf kalau ada kesilapan ya sama-sama Om Om Don ada beberapa pernyataan sih sebenarnya dari teman-teman kita masih menunggu barangkali teman-teman ingin berdiskusi ingin nanya langsung sama Om Don atau nanya sama Rizky sama saya boleh silahkan langsung diketik di kolom chatnya sementara ini ada pertanyaan pernyataan dari Mas Donisius Agung emang kagak ada matinya Indonesia cuma biaya tiketnya aja mahal terutama kalau ke wilayah timur kalau hanya dipikirin tiket mahal gak akan sampai-sampai itu banyak cara ya untuk Raja Ampat itu tidak punya duit tidak ngantongi duit 20 juta gak nyampe Anda begitu nyampe aja itu harus bayar setengah juta baru nginjek aja baru nginjek di pelabuhan atau di lapangan terbang sudah harus bayar pin setengah juta untuk Indonesia kalau untuk asing itu 1 juta dan yang berat lagi lebih-lebih ke asmat 10 kalinya untuk 1 bulan atau 5 minggu tidak punya 200 juta lebih baik jangan datang ke asmat atau kalau mau lebih gampang separohnya bisa ikut ombak putih itu 100 juta 650 eh 6500 USD ya betul mahal tapi kalau kita hanya pikirin mahal aja itu gak pernah sampai iya iya nabung kalau diperlukan itu oke Om Don satu hal ketika kita bicara mahal nih Om Don apalagi start exploring Indonesia dan dunia itu mungkin dari tahun 60 akhir 70 80 90 dan hingga kini ya pasti ada satu pertanyaan nih Om dari teman-teman cuman saya wakilin dulu di depan bagaimana cara mengatasi problem finansial Om banyak cara banyak cara Sandi mungkin Anda tidak percaya bahwa di dunia ini masih banyak mujizat Sandi ya waktu saya pergi jalan ke ikut jalur Santiago de Compostela yang Camino Frances saya dua kali jalan nih satu yang di utara itu dari kota Saint-Siang-Pied-de-Port Prancis Selatan melewati pegunungan Pyrenia itu nyebrang masuk Spanyol terus ke barat dan satu lagi itu dari kota Sevilla itu kota Sevilla itu saya itu ngikuti yang via de La Plata rata-rata semua itu di atas seribu kilometer jalan kaki di atas satu bulan yang jalur utara itu nah itu kebiasaan orang bahwa kalau sampai berakhir ini gimmick benarnya sih itu katanya harus buang sial itu di kota itu di tempat batu di Vistera Vistera itu tempat yang paling barat yang ada di Spanyol itu jadi ada Semenanjung itu terusnya Laut Samudar Atlantik padahal itu bukan yang paling barat yang paling barat itu ada di Portugal dari benua yang ada paling dekat dengan Samudera Pasifik itu saya doa saya minta supaya kesulitan saya soal finansial ekonomi untuk keluarga itu supaya tidak menjadi susah lagi untuk memasukkan kuliah anak itu saya harus pinjam uang 6 juta dari saudara itu itu setelah saya berdoa itu besokannya itu 1 miliar di tangan boleh percaya boleh tidak tolong doain saya sama Rizky Meta Helmy Afi dan teman-teman semua ya lakukan sendiri dan ingat yang kedua mujijatnya itu saya doa aduh kalau mau dipikir itu mungkin banyak orang yang orang gila ini saya doa Jokowi agar diberikan kesempatan untuk menjadi presiden untuk kedua kalinya itu 4 tahun kemudian itu terkabul dari perjalanan yang sekian jauh memang berkorban 36 hari saya jalan kaki temperatur tertinggi itu 50 derajat selius yang terendah itu minus 2 berat tapi yang penting terkabul itulah pengalaman pengalaman saya paling bagus selama melakukan berbagai perjalanan itu di perjalanan sejarah Santiago de Compostela ada juga perjalanan yang saya mengikuti jalur sutra segala macam bahkan ikut bersepeda di Cina penasaran ingin tahu di Cina jalur sutranya itu kotasian kayak gimana dan jalurnya kayak gimana itu akhirnya kesampean tapi memang ketika kami-kami ini petualang cilik atau si bolang kita sebutnya saja saya Helmy Afid Meta Richard di Mahacaraka atau di Pesona Indo ketika kita baca dulu majalah fotomedia Om Don atau baca majalah yang pria Matra ya kalau nggak salah zaman dulu ya ada Matra memang itu membaca kisah Om Don itu luar biasa sekali masih ingat penggalan-penggalan nanti mungkin saya bisa upload di Instagram Mahacaraka atau Instagram Pesona penggalan kisah eksplorasi ekspedisi Sungai Mahacar Om Don tahun 94 ya kalau nggak salah 95 ya 94 lalu Om Don itu menjadi salah seorang pertama yang menjejakan kaki di Pegunungan Himalaya tahun 76 dan tahun 76 sendiri ya kami sebagai yang muda-muda ini begitu luar biasanya melihat seorang sosok Om Don semoga tadi Mas Eko ada Mas Mas Eko Prasetyo menyampaikan juga di kolom chat Youtube Om Don Hasman panjang umur dan sehat selalu ya mbak Yowese Mariam menarik sekali Mas Rahmat Hidayat dari Bromo ini kuncennya Bromo Indonesia miniatur dunia begitu jadi Om Don sudah berbagi kisah di tempat kami di jagungan ini kami sangat berterima kasih luar biasa sekali Om Don menjadi satu satu yang apa yang bisa-bisa bisa dibilang gak boleh dilewatkan gitu loh sekali Om Don bicara itu pasti membawa inspirasi membuat kaki kita datang tambah ingin pergi tapi perlu kita siap-siap dulu Om Don siap-siap dulu jalur rempah ini sangat menarik ketika kita melihat dari sudut pandang fotografis tapi saya yakin sesuai yang kita ombrolkan dengan Om Don lewat telepon berjam-jam berkali-kali jalur rempah ini gak bisa cuman mengadalkan kemampuan teknis semata betul begitu ya Om Don perlu diimbangin dengan 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 literatur kita membaca betul itu kepustakaan itu wisat kepustakaannya itu sangat-sangat penting karena ingat saya penasaran sekali ingin datang ke apa ini ke sebelah atasnya Vicenza itu Firenze Firenze apa ya bahasa Italinya Firenze itu ada itu besar itu disitulah Pigafetta tinggal karena disitulah Pigafetta itu yang banyak mencatat semua apa perjalanan kapalnya pelayaran itu armada de Molucca yang Majelen itu lakukan pertama kali keliling dunia itu tiga tahun keliling dunia pakai kapal laut dulu sampai itu dari dua ratusan orang lima kapal satu balik itu hanya yang kembali itu 18 orang yang lain kebanyakan mati di luar yang kembali yang kabur balik tapi segalanya ini tergantung dari kemauan kita apakah kita sungguh-sungguh ingin mengeksplor jalur rempah-rempah kita itu dan juga berbagai lokasi-lokasi istimewa yang ada di Indonesia untuk kita bisa sebarluaskan ke dunia agar bisa juga dilihat buat apa kita punya tetapi itu tidak bermanfaat kalau itu bisa didatangi dan itu membawa dampak positif terutama dalam bentuk finansial kepada penduduk setempat itu alangkah baik supaya penduduk setempat juga itu jangan cuma jadi penonton dan Sandi saya hanya orang yang mengawali itu saya lebih dulu cuman orang yang datang belakangan itu akan lebih mudah lebih-lebih dengan teknologi yang sekarang itu jauh lebih gampang saya dulu untuk jalur siarah itu saya harus menunggu 10 tahun baca 11 buku untuk kita tahu dengan tepat itu bagaimana sambil 11 tahun itu nabung kalau kita tidak pernah nabung bagaimana kita mau punya biaya itu kalau sekarang itu jauh lebih gampang Om Don kita sudah mengantongi beberapa pertanyaan boleh saya bacakan silahkan yang pertama itu dari Chandra Niti Mandala ini teman kita fotografer dari Bali beliau ini ketua perimpunan fotografer Bali Om Don dimana suasana paling mencekam atau menebarkan saat perjalanan memotret untuk Om Don aduh bukan main ini ya sebenarnya kalau memotret itu tidak terlalu istimewa tidak terlalu banyak masalah tetapi kalau untuk memotret yang di medan yang lagi sedang kaos yang lagi sedang terjadi pertumpahan darah atau segala macam itu itu yang paling berbahaya tapi kalau bisa hindari itu tapi kalau saya memotret yang paling berat itu setahu saya adalah di Pegunungan Muller itu melitas Kalimantan itu 41 hari itu untuk 220 kilometer itu perlu 20 hari jadi satu hari itu hanya jalan kira-kira 10 kilometer itu sudah dibantu sama kira-kira sekitar 87 porter untuk 21 orang 21 orang bawa sendiri masing-masing untuk tim itu perlu 87 orang karena saya sendiri yang mengurus porter saya tahu itu perjalanan paling berat yang menurut saya kalau yang lainnya itu gampang oke baik luar biasa sekali satu hari cuma bisa 10 kilometer jalan kaki ya karena hutannya itu gak pernah dilewatin orang itu itu mesti buka buka jalur itu ketemu jalur babi itu itu waduh bukan main senangnya bisa lebih cepat karena tidak harus nebas oke baik dari Abu Hasan Omnon pernah ke Sabu apa enggak sudah sudah ke Sabu terusnya nyeberang lagi sampai ke Raijua itu Raijua ya saya ke sana itu dua kali satu kali pakai kapal ombak putih satu kali lagi itu pakai kapal pesiar yang bertenaga jet itu Island Explorer atau disebutnya Asmara Lumba-lumba itu itu pergi ke sana itu Pulau Rote juga itu karena memang khusus di sekitar NTT itu apa eksplorinya eksplor tentang tekstil oke emang di sana kain-kainnya luar biasa bagus motifnya ya Omnon kajian tangannya juga lautnya juga istimewa bukan lain iya penduduknya juga ramah sekali baik gitu kita kalau ada orang bilang datang kesini berbahaya segala macam itu tidak itu tergantung bagaimana sikap perilaku kita ada di tempat orang kita harus tahu diri yang penting kita datang kita perkenalkan diri beritahu siapa kita dan kita mau apa di tempat mereka kita diterima kita diterima dimanapun juga tempat istimewa itu saya menyelam itu di apa dasar laut pulau Lembara Lomblen itu juga di apa sebelah utaranya timur itu pesisir ikut apa motret yang mencari mutiara itu jadi istimewa tempat-tempat istimewa Indonesia Timur dan banyak belum diketahui oleh banyak orang ada lagi Sandi Sandi kayaknya putus terlepas berangkali ya disconnected internetnya karena ini mau nyepi di Bali jadi internetnya memang lebih slow dari biasanya off and on Sandi sudah balik terima kasih terima kasih sorry om don kelihatan tidak apa-apa ini jelang nyepi jadi banyak mulai dimacem-macemin kayaknya internetnya kan mau diputus kelihatan seperti itu Indonesia Timur istimewa mungkin masa depan Indonesia untuk kawasan wisata mungkin Indonesia Timur itu akan berperan itu nanti karena masih banyak wilayah yang sangat-sangat istimewa yang tidak ada di Indonesia bagian sebelah barat tengah juga bagus om don sudah bisa dengar suara saya ya bisa bisa om boleh saya lanjutkan sedikit ada pernyataan dan pertanyaan ada dari dari tadi sebentar maaf Muhammad Yunus sehat selalu Om Don Hasman dari Vincentius Handilukitok ditunggu buku-bukunya Om Don sehat selalu lalu dari terakhir satu pertanyaan dari Mas Donisius Agung tentang riset kepustakaan Om Don jaman internet masih dikandungan gimana Om Don Om Don Hasman itu risetnya ensiklopedi atau buku atau apa Om Don saya gabung semua saya punya ensiklopedia juga satu set yang kulir tetapi memang kalau pikir-pikir itu jauh lebih lamban tetapi kita bisa baca tiap saat kalau lewat Google jauh lebih cepat dan juga lebih banyak pilihannya lewat Google kalau saran saya gunakan manfaatkan semua sarana yang ada di dalam table riset itu karena penelitian atau riset kepustakaan itu diperlukan sebelum melakukan berbagai kegiatan karena dari situlah kita bisa tahu lebih dahulu atau tanya kepada orang-orang yang sudah pernah mendatangi tempat-tempat itu karena tiap informasi itu sangat berharga kira-kira begitu baik oke makasih Om Don selanjutnya ada dari Rahmat Hidayat apakah Om Don pernah melakukan ekspedisi Majapahit sesuai dengan literatur yang ada ekspedisi mungkin apakah pernah memotret menelusuri terowulan dan sekitarnya Om jejak-jejak Majapahit kalau tentang Majapahit itu terowulan itu itu barangkali kalau rasanya 40-50 kali kali mungkin masih lebih kali saya datangnya bahkan saya menginap berhari-hari itu dekat dekat terowulan bahkan di tempat yang pemandian segala macam itu sudah saya datangi bahkan itu tinggal tunggu bukunya itu sudah 53 tahun belum selesai itu satu buku tentang tengger itu itu kalau buku itu terbit itu sandi itu silahkan mau merasa malu atau tidak merasa malu itu para ilmuwan yang bertitelnya itu dia punya gelar sarjananya sampaikan alian guru besar itu teorinya salah oh bisa om don kenapa dia bilang katanya kan orang tengger itu pelarian dari Majapahit kan katanya gitu kata dia kesimpulan dari teorinya itu itu salah kaprah itu mereka kurang kurang lama melakukan risetnya itu penelitiannya itu itu bahasa orang Majapahit dengan bahasa orang tengger tidak sama yang terdekat itu adalah di Madakadipura di bawah 25 km dari pusat orang tengger yang ada di sekitar kaldera tengger ini yang dari utara ini ingat tengger itu ada empat wilayah kabupaten saat ini jadi salah kaprah malu itu teorinya salah guru besar profesor doktor tapi tidak punya waktu sama seperti kayak Badui juga itu mereka cuma pandai berteori memberikan sebuah kesimpulan wah gawat ini dunia ilmu pengetahuan dari barat itu ngajarin salah itu urusan dia tanggung sendiri malunya kalau tahu salah tapi beruntung kita punya Om Don yang paling enggak dari suku Badui atau Kanekes kita punya jejak visualnya ada dalam bentuk buku yang begitu legendaris yang diterbitkan beberapa tahun kemarin Om Don kalau nggak salah itu setelah 37 tahun saya lakukan penelitian saya penelitian sampai sekarang masih berlangsung kira-kira 45-46 tahun saya lebih dari 500-600 kali datang ke sana itu parameternya untuk memahami seseorang paham atau tidak dengan kelompok orang yang kita bilang terasing tidak terasing itu perlu waktu parameternya itu berapa sering Anda bergaul dengan mereka dan berapa lana Anda bergaul itu kalau untuk etnografi maupun etnofotografi itu perlu waktunya lama di situ saya ribut di Amsterdam dikroyok sama guru besar maupun yang terkecil itu terendah itu dia punya gelar sarjananya itu dokter dari Leiden kira-kira 8 orang 10 seluruhnya itu sama Yad Buckles dan Remar Seppel itu saya maki itu Belanda saya bilang gara-gara kau ini penelitimu yang ngaco ini kita jadi salah karena orang badui sendiri itu tidak tahu kenapa mereka dipanggil badui itu padahal mereka punya sendiri itu karena tidak teliti dan tidak cukup lama pengen cepat tapi pengen beken ini tidak bisa perlu proses orang badui sendiri tidak tahu kenapa dia dipanggil badui saya jelaskan kepada mereka sebelum dikik balik itu saya sudah persiapkan memang sesuai toponomi toponimi disebutnya untuk pemberian nama terhadap sekelompok masyarakat itu sah apabila mengambil nama dari lokasi di tempat itu memang boleh tetapi badui sendiri tidak mengerti kenapa dia dipanggil badui lebih tepatnya apa? kanekes itu secara keseluruhan kelompoknya mereka orang kanekes tetapi untuk badui dalam itu punya sendiri tiap kampung itu punya sendiri tidak gampang itu jadi kalau cuman asal-asalan lebih baik jangan dah malu sendiri nantinya berbahaya saya yakin juga teman-teman yang ada di sini yang ada di zoom ini untuk di streaming ke youtube baru juga ternyata sebenarnya bukan jadi orang panggilannya itu bukan orang badui betul begitu Om Don? ya kita yang panggil badui gara-gara Belanda peneliti Belanda salah karena Belanda ingin tahu itu penelitinya tahun 18-an itu dia tanya ini itu ini itu itu kebiasaan orang badui itu kalau dia dikecer terus itu daripada dia dicecer terus itu dia akan ngatakan diiyakan gitu supaya berhenti jangan 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 diteror terus gitu waktu ditanya itu apakah namanya badui itu dia daripada diterusin dia terus ditanya itu itu daripada dia buka itu dia aja Belanda anggap itu benar itu oke itu kebiasaan orang badui perlu saya khawatir Sandi dengan orang badui kondisinya saat sekarang istimewa enggak ada belum ada yang terkena tapi saya khawatir ingat suku Amazon itu berapa banyak yang hancur dengan pandemi ini ya ini lah ya kita coba jaga bersama kita semoga doa juga jaga udah pasti perbuatan nyatanya supaya memang suku-suku yang mengisolasi dirinya suku-suku kita bilang enggak primitif tetapi lebih tepatnya mengisolasi dirinya bagaimana bagaimana supaya lebih terjaga supaya lebih terjaga dari pandemi inilah begitu Om Don mudah-mudahan gitu obrolannya menarik menarik sekali Om Don mulai dari jalur rempah masuk ke Majapahit disambung ke penyebutan suku Baduy ini kalau kita selesai kalau kita ngobrol terus saya yakin satu hari satu malam pun masih kurang dengan Om Don ini tetapi kalau boleh satu pertanyaan untuk Om Don dari saya nih Om Don kita sebagai fotografer saat ini dimana fotografer itu kita lihat corongnya visual lah mungkin bisa dibilang satu-satu bukan satu-satunya tapi kita dengan kamera ini dengan alat bantu kamera kita bisa mendokumentasikan realitas bisa mendokumentasikan sebuah kondisi masyarakat tertentu atau kebudayaan tertentu Om Don nah pertanyaannya kalau kita melihat jalur rempah ini di saat 2021 Om Don apa sih yang bisa kita rekam apa sih jejak-jejak apa atau peradaban bagaimana perkembangannya bagaimana yang bisa kita rekam Om sebagai fotografer semua masih ada dia punya bukan bukan situs purbakala ya tapi sisa-sisa zaman kolonialisme sama penjajahan dan segala macam itu sisa-sisanya masih ada benteng-benteng itu masih ada itu sampaikan beriamnya segala macam itu masih ada di Tidore maupun di Ternate itu masih ada sampaikan ke Maluku Utara di itu di Jailolo itu di Teruk Jailolo itu itu ada benteng-benteng benteng Spanyol itu masih masih ada cuman tidak tidak di pelihara sedih itu pelan-pelan hancur itu ya kalau tempat yang untuk dikunjungi wisatawan itu yang di pelihara tapi semua itu punya nilai sejarah tersendiri itu sangat sayang tetapi saya mau tanamkan kepada para fotografer kita yang ingin menelusuri jalur rempah-rempah itu itu sebaiknya persiapkan diri dengan berbekal pengetahuan literatur atau pemahaman tentang jalur rempah-rempah sejarahnya itu masa lampau bagaimana kelamnya itu bukan main tetapi kalau sekarang itu sebenarnya sangat gampang buku banyak cari di google gampang itu sudah sangat mudah sekarang Sandi kira-kira dalam 6 bulan ini sanggupkah terbit bukunya kalau kita kerjaan mulai dari sekarang sedikit-sedikit pasti bisa gak usah banyak-banyak Sandi seluruhnya itu kira-kira 80 100 selaman itu kalau masing-masing orang kontribusi sekitar 20-30 halaman itu selesai Sandi buku-buku sudah datang buku-buku sudah sudah aman nyepi hari ini kita bisa hari ini dan besok bisa sambil baca maju terus biar satu alinya dua alinya tiap sehari atau tiap minggu maju terus supaya bisa nanti Pak Maulana juga ikut ambil bagian saya tidak tahu ada dua gadis dari Bandung dari ITB ya dari ITB itu apa dia masih mau atau enggak enggak tahu saya mengajak yang lain kalau mau untuk memperingati tapi buku aslinya buku utamanya itu nanti setelah tahun 21 ya karena itu peristiwa tahun 21 peristiwa 500 tahunnya itu terkam ya betul siap Om Don Om Don ada satu pertanyaan terakhir dari Mas Eko Prasetyo Om Don bagaimana caranya untuk istiqomah konsisten memotret dan menulis apakah ada ada perlakuan khusus atau ada kiat-kiat tertentu Om Don aduh ini kawan ini bukan main tidak ada kiat khusus yang penting kemauan mau atau tidak dan memang di dalam proses untuk menulis maupun untuk memotret itu dalam prosesnya itu melelahkan capek segala macam tetapi kalau tidak pernah dilakukan itu tidak pernah akan ada tidak pernah akan jadi ingat kalau manusia itu gajah meninggalkan gading itu manusia meninggalkan cuma tulang belulangnya tapi kalau bisa meninggalkan buku catatan yang dia buat itu jangan buku fiksi buku yang real yang asli yang punya nilai sejarah yang tinggi atau punya nilai seni budaya yang tinggi jangan yang berkhayal masih banyak yang bisa ditulis masih banyak yang bisa dipoto jadi konsisten kemauan baik mungkin itu menjadi pamungkas kita untuk malam ini intinya bagaimana tidak ada khusus selain niat atau kemauan Om Don ya oke Om Don kita cukupkan dulu mungkin untuk malam ini karena internet di saya juga sudah mulai tidak stabil mohon maaf sekali jelang nyepi di Bali kelihatannya banyak sekali problem internet tapi beruntung kita masih bisa cukup mulus menjalankan hari ini session hari ini saya ucapkan mewakili teman-teman semua Om Don mewakili pemirsa terutama di Youtube saya ucapkan terima kasih yang luar biasa saya gak menyangka sebenarnya kita buka hari ini jagungan itu dengan dengan modal nekat Om Don dengan modal nekat dimana biasa mungkin saya dengan dengan maha caraka dengan fokus usantara kita maha caraka akademia audiens sudah terbentuk masa sudah terbentuk sudah sekian satu tahun hampir satu tahun tapi jagungan ini kita baru baru saja memulai tapi supportnya dari teman-teman pemirsa itu luar biasa di Youtube sampai sekarang saat ini mungkin sekitar 151 orang Om yang memirsa banyak banyak sekali buat kami kami ini luar biasa sejatinya bukan bukan menjadi tolak ukur keberhasilan angka-angka tersebut tapi angka tersebut membuktikan bahwa begitu banyak yang ingin mendengarkan kisah-kisah dari Om Don begitu banyak pemirsa yang ingin memperoleh inspirasi dari Om Don terima kasih banyak Om Don untuk waktu dan kesempatannya terima kasih diberi kesempatan oleh semua teman-teman maha caraka dan apa pesona Indo apa Indo pesona Indo pesona Indo ya memang Indonesia mempesona sekali benar 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 terima kasih banyak kalian sudah memberi kesempatan dan kepada semua yang mengikuti mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kalian bahwa semua itu harus bisa dimulai dan maha caraka dengan pesona Indo yang sudah memulai jagungan ini ini mudah-mudahan bisa terus berlanjut dengan pembicara dengan topik-topik yang sangat menggugah untuk bisa diikuti masyarakat Indonesia maupun seluruh dunia terima kasih banyak terima kasih Om Don terima kasih Om Don sharingnya luar biasa banget saya sampai terpana mendengarkannya luar biasa oke ternyata ternyata disini baru baru bergabung saya lihat Richard dari maha caraka mungkin Meta mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Richard dulu iya tadi sih mau memperkenalkan Richard Richard agak lambat selain yang tadi saya bilang memang belum lengkap tim yang akan kita perkenalkan salah satunya itu adalah Richard hai Richard halo 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 om Don orang hebat Richard selamat sehat ya sehat ya oke mungkin lu bisa cerita jadi Richard ini di maha caraka dan pesona Indo dia lebih baca sosial medianya dan juga nanti mungkin ada acara kulinernya juga yang akan dibawakan oleh Richard acara makan-makannya maksudnya acara makan-makannya ya gimana chat lu ceritain deh lu ngapain aja sekarang dan sebagainya secara singkat oh oke saya di macara tanggung pesona ini bantu di bagian sisi sosial media jadi kalau bagian posting-posting bagian visual grafis mantap untuk saat ini siap siap next kalau teman-teman mau instagramnya bisa kemana chat Richard druru richard r-i-c-h-a-r-d n-d-r-u-r-u druru druru betul jadi om don Richard ini datangnya dari nias om iya hebat horos yahoo yahoo bukan horos berat yahoo 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 cuman badannya kegedean jadi aja sekarang jadi pensiun jadi pensiun gak bohong gitu yang terakhir begitu oke mungkin meta mau di closing saya ucapin juga terima kasih sebelum saya closing nih buat helmi buat afid riski om don terlebihnya Richard juga meta terima kasih banyak silahkan met kalau barangkali mau di closing oke teman-teman semua mungkin yang youtube live dari kita dengan bintang tamu spesial om don om don tolong jangan kapok kalau kita minta tolong untuk cerita-cerita lagi ya om karena pengalaman om tuh segambra selama ada waktu siap dulu saya gak suka pelajaran sejarah om tapi kalau om yang cerita saya seneng banget dengernya om wah meta jadi teman-teman kalau misalnya ya teman-teman mungkin youtube live yang pertama ini kita akan tutup nanti selanjutnya nantikan acara-acara selanjutnya dari maha acaraka dan pesona indo kalau mau ada yang ditanyakan tentang maha acaraka dan pesona indo mau kapan lah apalah dan sebagainya bebas bertanya boleh sekarang sih masih masing-masing ke IG masing-masing Instagram masing-masing itu akan dijawab dijawab oleh kita semua mau bertanya ke siapapun boleh ke Rizky ke Sandi ke Helmi ataupun ke Richard itu silahkan dengan bebas gitu ya teman-teman mungkin sekian dari kita thank you Lea buat yang udah nonton thank you banget buat supportnya bye dan selamat hari nyepi buat yang di Bali thank you terima kasih semua boleh sebentar foto bareng dulu selamat malam saya keluar ya oke ngeres oke siap sebentar disesek dulu omden gak keluar drop ini gue nih kalau suruh suruh operasiin sehat-sehat semua thank you so much Richard Rizky thank you